Terkenalkan buat yang belum kenal, nama gue Alip, tapi sebenernya gue lagi sedih, soalnya iya soalnya cewek yang lagi gue deketin nih jadinya sama cowok lain. Gue udah lama, gue udah berbulan-bulan gitu deketin dia. Pas gue liat IG story-nya, muka cowok barunya, kalo dibandingin sama gue, ya lumayan gue, walaupun gue gak ganteng tapi masih lumayanan gue lah. Gue bisa jamin itu, makrap kan dia bawa cowoknya, jadi itu temen satu tongkrongan gue, makrap pas makrap diizinin tuh boleh bawa orang luar cowok gitu cewek boleh. Dia bawa kan cowoknya ini ke makrap kita kan di puncak, datengnya telat dia, gue udah nyampe kan dateng, gue pengen liat nih aslinya gimana sih. Biasa aja aslinya, cuma dateng naik apa tuh, vespa metik. Udah mulai ketahuan ya kan, gini cara lo, ye. Gue kumpulin duit gue stand up mulai saat itu, duit gue stand up gue sisihin. Celengan tuh ada celengan gue tulis, tabungan beli vespa metik. Udah kekumpul gue gak tau udah tuh berapa, udah kekumpul berapa. Baru kemarin nih gue liat di IG story-nya itu, cewek yang gue deketin itu. IG story sama cowoknya dimana? Di mobil. Gue coret tuh celengan, gue coret. Vespa metik gue coret, gue ganti. Gue punya temen Parnoan, namanya Ogi, ada anak stand up Jakpus. Parnoan banget, Parnoannya nih parah banget. Jadi gue waktu itu siang tengah ribolong jam 12 siang. Itu gue lagi di mobil sama dia, dia nyopir. Gue di depan. Kita tuh lagi di lampu merah, yang lampu merahnya lama banget. Dan itu ada di posisinya, kita tuh belakang truk Pertamina. Belakang truk bensin lah, belakang truk bensin ya. Gue lagi main HP biasa. Dia tiba-tiba kelakson gitu kan. Tin, tin, tin. Buran doang, hijau doang, tin, tin. Kata gue, eh selaw lah lu kenapa sih? Santailah, gila lu. Nih a*****i lu telan lu nih. Biar slow. Terus dia langsung-langsung ngeluarin kepanikannya dia kan. Gue kenal dia, gue kenal dia. Orangnya panikan banget. Nih lu gak liat depan lu ah? Itu truk bom bensin, ini lagi tengah hari bolong. Lu gak pernah nonton Final Destination apa lu? Tiba-tiba ntar murnya kendor-kendor, bensinnya keluar-keluar kebakar meledak. Gimana lu? Jujur, gue disini gak takut-takut amat. Biasa aja gue, karena gue yakin truk itu udah ada SOP-nya ya kan. Gue nenangin dia kan. Udah, santailah. Ini bentar lagi juga ijo, slow lah. Tuh gue main HP lagi kan. Yang namanya macet, motor kan pasti pengen ke di depan kan. Gak lama ada motor tuh ngelewati mobil gue, set. Penumpangnya ngapain? Ngerokok. Buruan ijo, kata gue. Buruan. Bang, ngerokok lu bang. What? What? Kata gue, nyawa lu sembilan apa? Orang-orang... Kroasia. Gak mau ngatain negara sendiri, iya. Biasanya kan gitu warga. Nyalain orang, netizen. Aduh. Ada lagi nih, ada lagi nih. Parah banget dah. Kalau bisa dibilang ya, gue punya bapak ya. Gue sayang sama Desi. Mau gimana ya? Tar dulu dah nyeritainnya, tar dulu dah. Gue gak kuat nyeritainnya. Gue mau nyeritainin dulu, stiker Happy Family. Pada tau gak lu stiker Happy Family? Yang di mobil-mobil gitu. Di daerah Jakarta Timur tuh banyak banget tuh. Stiker Happy Family. Ada angkot ditempelin ke gue. Gak jelas, gak jelas. Sumpah orang-orang Jakarta Timur gak jelas. Ngapain? Happy Family kan ya keluarga lu doang. Penumpang lu kan bukan ini lu, ya kan? Kata gue, kata gue. Cuma gue gak terlalu masalah dah. Itu terserah dia. Cuma yang gue permasalahin adalah, ketika kita ngeliat orang mobilnya pake stiker Happy Family. Itu tuh belum tentu keluarga itu bahagia menurut gue. Keluarga gue aja nih, gue bahagia banget punya keluarga kayak gue jujur. Tapi gue gak punya stiker Happy Family. Karena apa? Karena gue gak punya mobil pak. Jelas kan pak? Mau ditaruh di motor gak mungkin berempatan. Gue senang punya keluarga kayak gitu, gue bahagia. Walaupun bapak gue pengangguran. Bapak gue nih udah CS banget. Kalau kata anak timur CS. Udah CS banget sama pengangguran. Bapak gue nganggur 8 tahun. Terakhir dia gawe pas gue SMP. Kenapa dia gawe? Karena dia lemah orangnya penyakitan. Terakhir dia gawe itu waktu itu dia gawe di... Dua hari masuk gawe, sakit. Gara-gara AC nya dingin banget. Kata gue lemah amat nih orang ya. Makanya gampang kalo misalkan di rumah gue nih ya. Di rumah gue gitu. Misalkan gue gara-gara gue ngelakuin kesalahan. Misalnya terus dia ngomelin gue. Gampang balikin ya. Kasih aja info loker ya kan. Nih lo kerja lo biar tau diri. Tapi itu gapapa. Gue tetep sayang sama dia. Yang gue kecewain adalah. Tolong kalo misalkan emang lo nganggur di dalam keluarga gitu ya. Apalagi dia seorang bapak kan laki-laki gitu. Omongannya jangan songong. Karena mungkin gue juga lucu ketularan dia juga kali ya. Dia omongannya songong banget sumpah. Gue pernah li ngantar adik gue nih. Adik gue sekolahnya siang. Jam-jam. Jam-jam satu dia masuknya. Gue li ngantar adik gue. Bapak gue waktu itu nebeng mau beli lau. Bertiga nih gue naik motor kan. Metik set. Ngelewatin kontor. Tunggu lu. Yang di depannya banyak yang nari-nari. Enam orang, tujuh orang pada senam. Lewat kan gue set. Ini adik gue, ini bapak gue. Tangannya bapak gue ngelewatin pinggang gue sini nih. Set. Nyolek adik gue. Pas lewatin tuh kontor tuh nyolek adik gue. Cet. Dek tuh liat tuh dek. Orang masa siang-siang senam ya gak jelas. Kata gue. Dia kerja. Lu kan nganggur. Gak ada otak lu. Gue Alim selamat malem. Parah banget.